BAB 549 BAB 549 Masih yang terbaik Setelah Linjing mulai membeli C-Empire, stok C-Empire memang mulai turun, dan produknya masih berhenti dijual. C-Empire juga dipukul dengan pukulan lain dalam bentuk kecelakaan si Mubai. C-Empire tidak mengecewakannya, tetapi mulai memburuk dari hari ke hari. Linjing tahu dia perlu waktu dan kesabaran untuk menelan paus raksasa ini. Faktanya, dia telah berjongkok untuk bersiap menelan C-Empire secara perlahan. Oleh karena itu, tiba-tiba tepuk tangan C-Empire datang sebagai kejutan besar baginya. Setelah kehilangan C-Empire, C-Empire masih datang dengan taktik yang berani. Bagaimana mereka melakukannya? Bukankah mereka takut pemborosan aset seperti itu akan mempercepat kematian C-Empire? Atau apakah ini hanya perjuangan terakhir binatang yang sekarat? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya C-Empire tidak menyerah. Kemudian ini adalah balas dendam terhadap bau hua. Wajah Linjing menjadi gelap ketika dia menyadari ini. Pada saat itu, panggilan Lin Xuan tiba. Halo kakak, Linjing berbicara dengan lembut di telepon. Lin Xuan bertanya, C-Empire membeli bau hua apa pendapatmu? Aku tidak mengharapkan itu. Lin Xuan terkekeh. Reaksi mereka pasti cepat. Aku juga tidak menyangka setelah kematian si Mubai, mereka bisa membuat rencana seperti ini. Dengan kata lain, ini bukan keputusan si Mubai. Kata-kata Linjing dicampur dengan percaya diri. Selama itu bukan si Mubai, maka dia tidak perlu takut. Ini mungkin keberuntungan pemula dari lawannya. Lin Xuan berpikir dengan cara yang sama. Karena si Mubai telah melawan, rencana untuk menelan mereka akan jauh lebih sulit. Saudaraku, jangan khawatir aku akan menangani ini, kata Linjing dengan keyakinan yang sama. Apa rencanamu? Linjing tersenyum dingin. Tanpa si Mubai, kematian si Mubai tidak bisa dihindari. Jadi, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah terus bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, kita akan menjadi yang terakhir berdiri. Jingjing tidak pintar menamparkan kepala dengan kekaisaran si begitu terbuka. Aku tahu tetapi kakak kau di sisiku, kan? Dengan kau berada di sekitar, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan si Empire. Selanjutnya, kita sudah mengorbankan Lin Yun, kita harus memenangkan ini dalam ingatannya. Lin Xuan tertawa. Baik aku percaya pada kemampuanmu. Kau sudah begitu banyak mengelola di usia mudamu, tidak ada yang akan bisa menjadi pesaingmu. Lanjutkan dengan rencanamu, aku akan membantu jika kau membutuhkannya. Terima kasih. Setelah dia menutup telepon, mulut Lin Jing melengkung menjadi senyum jahat. Si Empire, karena kau begitu keras kepala, kita akan melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Asteris. Yang mengejutkan semua orang. Bao Hua juga melawan. Sekarang mereka menggunakan juga tiga kali lipat harga pasar untuk membeli saham si Empire. Dengan kata lain, mereka cocok dengan harga si Empire. Orang-orang yang menonton terpana. Jadi, Bao Hua masih mengenggam si Empire, mereka berani untuk terus bertarung dengan si Empire. Ini berarti bahwa mereka juga adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sepertinya ini benar-benar akhir dari si Empire. Namun, dalam sekejap mata, si Empire menyerang balik menggunakan lima kali harga pasar untuk membeli saham Bao Hua. Masyarakat menjadi liar. Jadi, si Empire adalah bos besar. Setiap kali mereka menyerang, mereka menggandakan harganya ini jauh lebih mengesankan daripada Bao Hua. Bab 550. Menunggu untuk Bao Hua. Reputasi Bao Hua yang mereka peroleh sebelumnya menghilang sekali lagi. Bahkan, kerusakannya bahkan lebih besar kali ini. Si Empire menggandakan pembelian mereka setiap saat, sementara Bao Hua hanya cocok dengan harganya. Perbandingannya tidak menarik untuk Bao Hua. Bagaimanapun, semua orang menunggu dengan nafas tertahan untuk melihat apakah Bao Hua akan melanjutkan kontes ini. Satu-satunya orang yang sedih dengan ini adalah Bao Hua yang melepaskan saham mereka terlalu dini. Mengapa mereka tidak bisa lebih sabar? Mereka telah kehilangan begitu banyak. Mereka yang masih memiliki saham Bao Hua dan si Empire berpegang erat pada mereka seperti kehidupan tersayang. Siapa yang tahu apakah harganya akan tetap naik atau tidak. Setidaknya mereka yang memiliki saham si Empire tidak berani menjualnya dengan mudah lagi. Karena mereka sedang menunggu Bao Hua untuk mendekati mereka dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, beberapa dengan saham Bao Hua bersedia untuk menjual karena mereka takut ini akan menjadi penawaran tertinggi. Mereka takut tidak akan menghasilkan apa-apa karena keserakahan. Namun, keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Begitu banyak yang menunggu dengan pertanyaan, Bao Hua kapan anda akan menaikkan harga anda untuk membeli saham si Empire. Asteris, Sing He dan yang lainnya juga sedang menunggu langkah Bao Hua selanjutnya. Si Azi telah mengikuti kontes selama beberapa hari terakhir. Dia seperti bayi yang bahagia, benar-benar terhibur. Kali ini mereka pasti tercengang. Kami menaikkan harga lima kali lipat, mereka pasti buang kotoran di celana sekarang. Bahkan kelompok Ali mengikuti perkembangan itu dengan seksama bersama negara lainnya. Sam tersenyum jahat. Aku yakin mereka tidak akan berani melanjutkan ini lagi. Lima kali harga pasar bukan jumlah yang kecil. Mereka akan bangkrut jika mereka melanjutkan kegagalan ini. Sing He, apakah kau pikir mereka akan menindak lanjuti? Ali bertanya. Sing He mengangguk, mereka akan. Ruangan itu terkejut. Si Azi tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin dari mana mereka mendapatkan aset untuk melakukan itu. Bao Hua mungkin kaya, tetapi harga saham si Empire adalah yang tertinggi yang pernah ada. Lima kali harganya adalah angka yang menakutkan. Total pemegang saham kecil yang bersedia menjual adalah puluhan miliar. Demi argumen itu, mari kita beri harga 20 miliar. Jika Bao Hua ingin membeli semuanya, mereka harus menghasilkan setidaknya 100 miliar. Jumlah seperti itu pasti akan membuat Bao Hua berakhir dengan hutang besar. Sing He tersenyum, menaikkan harga bukan berarti mereka akan membeli. Karen segera mengerti, mereka hanya menginginkan hubungan masyarakat. Jika seseorang benar-benar mendekati mereka untuk menjual, mereka akan datang dengan segala macam alasan untuk berhenti. Tentu saja, bukan hanya itu, tujuan mereka melakukan ini adalah untuk menekan kekaisaran Xi untuk menciptakan Fata Morgana bahwa kekaisaran Xi sedang turun, Sing He menjelaskan. Lalu kita bisa melakukan hal yang sama. Xi Azi tersenyum puas, kami juga akan menaikkan harga tetapi tidak membeli. Itu benar, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ali mengangguk setuju. Sing He menggelengkan kepalanya. Tetapi aku benar-benar akan membeli beberapa. Ruangan itu, Haning. Kak, mengapa kau ingin membeli saham mereka? Yang Lin Jing miliki di tangannya 30% dari saham. Bahkan setelah sekian lama, kami hanya berhasil mendapatkan 5%. Kami tidak akan melampaui dia. Xi Azi menunjuk di luar. Sing He, kau benar-benar ingin membeli semua persediaan mereka dengan harga yang begitu tinggi. Sam mengeretkan kening dan berkata, pertukaran itu tidak sepadan. Sing He menggelengkan kepalanya. Aku tidak membeli semuanya, hanya 5% lagi. Tetapi kenapa? Sing He tersenyum. Kau akan segera tahu. Baik mereka tidak tahu apa-apa tentang bisnis, jadi mereka memilih untuk percaya pada Sing He. Dia pasti punya alasan sendiri. Bab 551, dia sedang bertarung. Si Empire membalik saham Bau Hua sebanyak 5 kali lipat itu membuat Lin Jing terkejut. Dia pikir 3 kali lipat sudah maksimal, tetapi mereka menaikkan harga lagi setelah serangan baliknya. Ini menunjukkan keinginan si Empire untuk bertarung sampai mati bersamanya. Sebelumnya, Lin Jing memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan si Empire, tetapi sekarang, kepercayaan wanita itu sedikit terguncang. Bagaimanapun, modal Bau Hua memang jauh lebih rendah dari modal si Empire. Jika dia terus menaikkan harga pembelian, pemegang saham yang lain pasti akan masuk. Meskipun, Lin Jing memiliki beberapa yang pasti berdiri di sisinya dan dia memegang saham yang paling banyak, tetapi dia tidak bisa mengabaikan begitu saja pendapat para pemegang saham. Namun, jika Lin Jing tidak menaikkan harga, Bau Hua akan terjebak dalam situasi yang canggung. Jika dia berhenti sejak awal, segala hal tidak akan begitu sulit. Lin Jing tidak berharap si Empire merespon secepat itu pembalasannya. Pertanyaannya adalah menaikkan harga beli atau tidak. Ini seperti pertaruhan, Lin Jing pikir dia punya tangan yang bagus jadi dia terus menaikkan taruhan. Namun, lawannya bahkan lebih ganas daripada dia. Lin Jing tidak tahu apakah lawannya menggertak atau benar-benar memiliki kartu tersembunyi kerajaan. Andai itu yang pertama dari dari dua pilihan yang ada maka semua akan baik-baik saja, tetapi jika itu yang terakhir, dia bisa kehilangan segalanya dalam pertaruhan yang satu ini. Lin Jing mungkin percaya diri, tetapi dia tidak berani membuat keputusan terburu-buru. Lin Jing memanggil rapat pemegang saham dan tidak ada yang mendukung menggunakan lebih banyak uang untuk membeli saham si Empire. Para pemegang saham sudah kehabisan aset perusahaan ketika saham si Empire naik tiga kali lipat, mereka pasti tidak akan mampu bertahan membelinya dengan harga lima kali lipat. Ini hanya taktik Lin Jing menganalisis kita tidak harus membeli setiap saham dari si Empire. Kita dapat menetapkan aturan, kecuali mereka memiliki lebih dari lima persen, kita tidak akan tertarik. Mereka yang memiliki saham sedikit lebih dari lima persen dan mereka akan loyal kepada si Empire. Pada saat ini, kita membutuhkan momentum. Jika kita tidak melakukan ini, si Empire akan diberi kesempatan untuk bangkit lagi dan rencana kita untuk menelan mereka akan gagal. Kita sudah menyerahkan banyak hal, berhenti sekarang akan sia-sia, bukankah kalian setuju? CEO Lin, salah satu dari mereka akhirnya berkata, Bukannya kami tidak mendukung keputusan Anda, tetapi kami tidak berpikir perlu menggunakan begitu banyak uang untuk membeli saham si Empire. Kami tidak akan dapat menjualnya dengan harga ini, ini bukanlah perdagangan yang baik. Lin Jing berkata dengan dingin, aku mengincar seluruh si Empire. Ketika seluruh perusahaan adalah milik kita, kalian bahkan tidak perlu khawatir tentang menjual saham lagi. Tetapi keluarga si sendiri memiliki lima puluh persen saham, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Selama si Empire terus menguruk, mereka harus mencairkan stok mereka untuk mengumpulkan dana. Kita akan membelinya nanti, dan si Empire akan menjadi milik kita. Tetapi kita tidak akan memiliki dana tersisa untuk membeli saham mereka. Itu sebabnya kita harus menekan mereka untuk membuat harga saham mereka jatuh. Jika kita tidak mempertahankan momentum ini, bagaimana harga saham mereka akan jatuh? Para pemegang saham saling memandang dengan ekspresi ragu. Mereka merasa Lin Jing terlalu kurang ajar. Wanita itu berjudi tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa wanita itu mampu atau dia tidak akan menciptakan bau hua di usia mudanya. Omset bau hua di tangannya meroket dalam beberapa tahun terakhir dan dengan cepat menjadi kunci utama dari adegan perhiasan. Itu ada banyak hubungan dengan keberaniannya dan sangat berani. Bab 552 Akhirnya kalahkan si Empire. Keputusannya selalu berisiko, tetapi tidak pernah gagal. Jika bukan karena kerelaan wanita itu untuk mengambil risiko, bahwa tidak akan naik ke posisi saat ini. Para pemegang saham terbiasa dengan caranya melakukan sesuatu. Namun, kali ini risikonya terlalu tinggi oleh karena itu ada keraguan. Lin Jing secara alami bisa membaca keraguan mereka. Lin Jing menyarankan ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang. Dengan keluarnya si Mubai, keluarga si tidak akan punya waktu untuk menjaga terhadap serangan kita. Jika tidak sekarang, kapan kita akan melakukan ini? CEO Lin ini pertaruhan yang terlalu besar, ditambah lagi kita bahkan tidak memiliki jaminan 50%. Bibir merah Lin Jing melengkung menjadi senyum. Dengan risiko besar datang hadiah besar. Jangan lupa bagaimana kita memperoleh kekayaan kita saat ini. Itu melalui satu demi satu risiko besar. Lin Jing berdiri dan membanting telapak tangannya di atas meja untuk menegaskan. Jika operasi ini berhasil, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Dunia hanya memihak orang kaya, jadi katakan padaku apakah kau ingin menjadi pihak yang disukai atau tidak. Semua pemegang saham seperti anak-anak yang tersapu oleh kata-kata pembakar wanita itu. Tentu saja mereka ingin berdiri di atas piramida masyarakat. Sekelompok pemegang saham ini telah mengikuti Lin Jing begitu lama, hanya karena mereka adalah orang-orang yang ambisius. Itulah sebabnya mereka setuju dengan keputusan Lin Jing untuk menelan si Empire sejak awal. Sekarang dengan dorongan tambahan dari Lin Jing, mereka telah kehilangan beberapa irisan rasionalitas terakhir yang masih mereka pertahankan. Jika seorang wanita tidak takut, lalu bagaimana mereka bisa takut? Selanjutnya, mereka percaya pada wanita itu, mereka memiliki keyakinan bahwa Lin Jing akan benar-benar membantu para pemegang saham memenangkan seluruh dunia. CEO Lin, aku mendukungmu. Salah satu pemegang saham berteriak kegirangan dan ini segera digaungkan oleh yang lain. Lin Jing, aku juga mendukungmu. Dan saya, CEO Lin, kami semua mendukungmu. Lin Jing tersenyum puas. Bagus sekali, aku senang kalian semua bisa melihat gambar yang lebih besar. Aku, Lin Jing, tidak akan mengecewakan. Si Empire akan menjadi milik kita. Ruang pemegang saham bersorak. Ini mengingatkan mereka ketika mereka pertama kali memulai. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah risiko besar dan sensasi berjalan antara hidup dan mati sangat mengasihkan. Bagaimanapun, sukacita terbesar datang setelah kemenangan mereka. Karena itu, kali ini mereka juga percaya bahwa segalanya akan berjalan dengan cara yang sama, bahwa kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik mereka. Selanjutnya, Lin Jing lebih dari pengambil risiko, dia adalah pengambil risiko yang cermat. Bahkan dengan dukungan penuh pemegang saham, dia tidak mencairkan aset bau huwa, sebaliknya dia melakukan penggalangan dana. Dia menerima sumbangan misterius 50 juta dalam dua hari. Setelah berita ini dirilis, bau huwa meluncurkan serangannya dan menaikkan harga saham si Empire lagi. Namun, kali ini alih-alih mencocokkan harga lima kali lipat si Empire, mereka meningkatkannya menjadi enam kali lipat harga. Setelah begitu banyak berang gila, bau huwa akhirnya merebut kemenangan pertama mereka melawan si Empire. Jika si Empire ingin mengalahkan mereka, mereka harus menggandakan harganya lagi. Namun, jika mereka benar-benar melakukan itu, jumlahnya akan sangat besar. Ini akan menarik perhatian Kementerian Ekonomi yang akan menghentikan kegilaan. Pusatnya sekarang ada di pengadilan si Empire. Jika mereka tidak berani menggandakan harganya, maka kematian menunggu mereka. Tentu saja, Lin Jing juga menghubungi media untuk menyebarkan desas-desus bahwa si Empire akan menurun. Bab 553. Menghentikan Persaingan Seperti biasa, masyarakat membeli rumor tak berdasar semacam ini. Jika si Empire tidak berani menggandakan harga, maka itu berarti mereka benar-benar sekarat. Selanjutnya, si Empire pasti telah kehilangan banyak dalam kompetisi ini. Karena itu, jika mereka tidak melawan, mereka akan kehilangan keinginan untuk melawan sehingga mempercepat penurunan mereka. Lin Jing sedang menunggu saat-saat ketika keluarga si kehilangan keinginan mereka untuk melawan. Bahkan singa yang paling sombong, setelah kehilangan kemauannya, bisa dihilangkan dengan mudah. Tanpa si Mubai, keluarga si sudah kehilangan cakarnya, Lin Jing sekarang menggiling kehendak mereka. Lin Jing dengan tegas percaya bahwa dia akan menjadi pemenang akhir dalam pertarungan gila ini. Lin Jing sama sekali tidak tahu bahwa si Empire tidak dipimpin oleh ayah Mubai tetapi Sing Hei, seorang wanita yang kehendaknya tidak bisa dipadamkan. Lin Jing telah salah perhitungan untuk satu hal, yaitu Sing Hei tidak akan berperang jika dia tidak percaya diri untuk menang. Asteris Tidak buruk, akhirnya mereka menemukan keberanian mereka. Sing Hei mempelajari data di komputernya dan tersenyum puas. Wanita itu, Lin Jing, jelas tidak mengecewakannya. Dia tahu Lin Jing akan melakukan sesuatu yang besar dan dia melakukannya. Sing Hei sedang rapat di gedung si Empire. Ketika para pemimpin departemen mendengarnya, mereka mulai gelisah. Seseorang tidak bisa tidak menasihatinya. Nonasia, Anda tidak bisa menaikkan harganya lagi. Melanjutkan kompetisi ini dengan mereka tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian opini mulai mengemuka. Benar, jelas bahwa mereka berencana untuk melawan kita sampai akhir. Kita mungkin punya uang, tetapi kita tidak bisa menyiang-niakannya seperti ini. Nonasia, hanya orang idiot yang akan membuang uang untuk investasi yang buruk kata Haoran Menuharti. Dia yang paling menentang Sing Hei dari sebuah orang di sana. Dia adalah orang yang berhati-hati dan juga menolak cara-cara berani Sing Hei dalam melakukan sesuatu. Bukannya dia punya dendam dengan Sing Hei secara pribadi, tetapi hanya saja dia tidak ingin si Empire dihancurkan oleh tangannya. Jika Sing Hei ingin menaikkan harga pembelian lagi, dia akan melawannya dengan gigi dan kuku. Bahkan Jiang San perasa ini tidak bisa berlanjut lagi. Sing Hei, apa rencanamu? Jika ini untuk melanjutkan kompetisi tanpa akhir ini, kau mungkin perlu rencana yang lebih baik. Pria itu menasihati Sing Hei dengan berbising. Sing Hei mengangguk, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan menaikkan harga lagi. Mereka terkejut bahwa dia begitu terbujuk kali ini. Pada saat itu, kesan mereka tentang diri wanita itu sedikit meningkat. Nonasia, senang kau akhirnya melihat titik terang. Tetapi jika kita berhenti pada titik ini, bukankah ini akan mempengaruhi citra kita secara negatif? Itu benar, publik akan berpikir kita benar-benar terpanah di akhir penerbangannya. Itu sebabnya aku bilang untuk tidak berkomitmen pada rencana ini sejak awal. Haoran mengerutkan keningnya seperti seorang guru kuno yang mengajari muridnya. Sing Hei tersenyum. Menghentikan kompetisi sekarang pasti akan menyebabkan publisitas negatif, tetapi itu akan bersifat sementara. Ditambah, jangan khawatir, karena kita tidak akan kehilangan apapun. Jiang San tertawa, Sing Hei benar, Bao Hua telah membantu kita dengan menaikkan harga saham kita. Berkat mereka, stok kita berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Penurunan sedikit saja tidak akan merugikan kita. Tentu saja, mereka juga membantu Bao Hua dengan harga saham mereka. Bagaimanapun, mereka masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sing Hei. Nonasia, lalu apa langkah selanjutnya dari rencanamu? Seseorang bertanya, Bab 554, Bao Hua hanyalah awal. Orang lain juga ingin tahu, apa langkah wanita itu selanjutnya. Sing Hei berbalik untuk menghadapi tatapan bingung mereka dan mengumumkan untuk memimpin si Empire memasuki industri perhiasan. Apa? Ruangan itu keheranan. Apakah dia serius? Kami adalah perusahaan internet. Si Empire mungkin memiliki banyak produk berbeda, tetapi fokus utama mereka adalah komputer dan bisnis online. Sing Hei, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Jiang San bertanya dengan cemberut. Sing Hei bingung, bukankah dia sudah sangat jelas sejak awal? Dia menjawab secara alami untuk menelan Bao Hua. Bao Hua adalah perusahaan utama dalam bisnis perhiasan. Jika kau ingin bersaing dengan mereka melalui produk perhiasan kita sendiri, itu tidak mungkin. Jiang San dengan sabar menjelaskan padanya. Meskipun si Empire memiliki merek perhiasan kita sendiri, skalanya kecil. Kita hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai barang mewah tingkat menengah. Barang-barang kita dibandingkan dengan Bao Hua masih jauh jaraknya. Aku tahu, Sing Hei mengangguk. Itu sebabnya aku akan fokus pada memperbaiki perhiasan si Empire terlebih dahulu. Mengenai ini, aku sudah mengajukan proposal. Aku akan mengirim semua orang dokumen proposal nanti, jadi semua orang tolong ikuti rencananya dengan cermat. Seseorang berusaha memberikan pendapatnya. Tetapi, nona siang. Sing Hei berdiri dan memotongnya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jika aku bisa menjelaskan kepadamu, aku akan melakukannya. Tetapi ada telinga di balik dinding ini, jadi aku belum bisa mengungkapkan apapun. Maaf, tetapi tolong bersabar untuk sebentar lagi. Setelah itu, Sing Hei berbalik untuk pergi. Dia selalu seperti ini, menyendiri dan tidak peduli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun para pekerja ingin bekerja sama dengannya, mereka masih tidak tahu apa rencananya yang sebenarnya. Misinya adalah untuk menyelamatkan kekaisaran si, tetapi dia tampaknya sangat ingin menelan bau huwa. Bukankah itu hanya membuat banyak hal lebih rumit? Haoran tidak bisa menahan diri dan mengejarnya dan mengocokkan wanita itu di koridor. Nonasia, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Apakah Anda benar-benar serius untuk menyelamatkan si Empire karena Anda belum memberi kami taktik yang dapat digunakan? Semua rencana Anda ditujukan untuk mengkonsumsi bau huwa. Memang itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan si Empire, tetapi itu hanya menciptakan masalah lain karena bau huwa tidak dengan mudah ditelan. Di satu sisi, Anda hanya menciptakan masalah lain untuk si Empire sementara perusahaan sudah berurusan dengan masalah sendiri. Bukankah Anda sadar hanya menciptakan lebih banyak masalah? Ketidakpuasan yang terus-menerus ditanggung Haoran selama periode ini mengalir keluar darinya. Namun, Sing He tidak terpengaruh. Dia berdiri diam mendengarkannya. Setelah Haoran menyadari bahwa dia telah selesai, Sing He bertanya apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Terhadap sikap Sing He yang acuh-ta'acuh, Haoran merasa seperti meninju bola kapas itu tidak ada gunanya. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu, apakah kau yakin bisa menyelamatkan si Empire? Ya, jawab Sing He dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini mengejutkan Haoran, dia pikir wanita ini akan mengabaikannya. Sebasang mata Sing He menatapnya dan mengulangi, ya apakah itu cukup? Lalu apa rencanamu? Untuk menelan bau huwa, kau, Haoran menghela nafas kekalahan. Itu tidak mungkin. Mata Sing He tiba-tiba menajam. Tidak ada yang mustahil dan bau huwa hanyalah permulaan saja. Kemudian Sing He pergi dengan tenang. Bab 555, Ibu juga harus tetap aman. Haoran menatap punggungnya dengan emosi yang rumit. Dia dikejutkan oleh ketajaman di mata wanita itu. Dia tidak berpikir tatapan penuh kebencian seperti itu akan datang dari seorang wanita seperti dia. Haoran bersumpah dia melihat kematian di dalamnya. Karena itu, ada sebuah pertanyaan di benak Haoran. Mengapa waita itu begitu membenci bau huwa? Asteris. Langkah Sing He berikutnya untuk menelan bau huwa adalah membuka etalase perhiasan besar. Rencana ini membingungkan banyak orang. Bagaimana membuka sebuah etalase perhiasan membantu menelan bau huwa? Itu membuat tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa memahami rencana wanita itu. Bahkan kakek Si meminta Sing He untuk menemuinya di ruang kerjanya. Mereka memiliki pertemuan selama satu jam di dalam ruang kerja. Kakek Si diberi versi lengkap rencananya. Kakek Si mengangguk. Kalau begitu, teruskan rencanamu. Tidak peduli apa yang kau rencanakan di masa depan, ketahuilah bahwa kau mendapat dukungan keluarga Si. Terima kasih untukmu. Tidak perlu untuk berterima kasih. Kakek Si menghela nafas. Semua yang kau lakukan adalah untuk keuntungan Bubai dan keluarga Si. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Bubai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Jadi, Sing He terpaksa melakukan semua ini. Dalam situasi seperti itu, nalurinya akan muncul tetapi dia melawan naluri manusia untuk bertahan hidup. Karena itu, itu adalah pilihan sukarela untuk menyelamatkanku. Mata Sing He bergetar. Bahkan jika itu sukarela, dia tidak menginginkannya. Dia lebih suka Bubai aman dan dialah yang meninggal. Sing He tidak peduli apa itu. Setelah begitu banyak hal, aku yakin ada hubungan antara kau dan Bubai. Selanjutnya ada Lin-Lin yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, mulai sekarang kau salah satu dari kami. Jadi jangan memikul semua tanggung jawab untuk balas dendam. Berbagi bebanlah dengan kami. Sing He mengangku, aku akan melakukannya. Bagus, kalau begitu aku tidak akan mengambil waktumu lagi. Datanglah padaku jika kau membutuhkan bantuan. Baik, setelah Sing He meninggalkan ruang kerja, dia melihat bayangan kecil di dekat tangga. Mata polos kawan kecil itu terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Bulu matanya yang panjang melayang ke atas dan ke bawah sesekali. Seperti bulu itu membelai hati Sing He. Sing He bisa merasakan dirinya melunak. Seolah merasakan ibunya telah meninggalkan ruang belajar, Lin-Lin memfokuskan pandangannya pada Sing He dan bergegas. Lin-Lin mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan bertanya dengan enggan ibu, kau sudah akan pergi. Sing He berjongkok untuk menatap matanya. Dia menyadari tubuhnya semakin kecil. Lin-Lin telah kehilangan berat badan. Alih-alih menjawab anaknya, Sing He mengatakannya dengan tegas, Lin-Lin ayahmu akan baik-baik saja. Mata Lin-Lin mulai berair. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan matanya dan berkata, aku ingin melihatnya. Setelah beberapa waktu, aku akan membawamu untuk menemuinya. Ibu, kau juga harus berhati-hati dan tetap aman. Aku akan. Sing He menarik anaknya ke dalam pelukan, takut Lin-Lin akan melihat kesedihan di mata Sing He. Lin-Lin memeluknya kembali. Dia merasa segera terhibur. Terperangkap dalam pelukan keibuannya, Lin-Lin merasakan kecemasannya sebelumnya luluh. Ibu dan putranya tetap berada dalam pelukan mereka selama beberapa waktu sebelum Lin-Lin tertidur, dipeluk dalam pelukan ibunya. Sing He meninggalkan tempat itu setelah membaringkan putranya di tempat tidur. Sebelum pergi, Sing He membelai wajah kecil putranya dan itu memberinya tekat untuk melawan pertarungan yang baik. Demi Mubai, Lin-Lin, dan dirinya sendiri, dia akan melanjutkan jalan yang sulit ini tanpa rasa takut.